Saya mencoba masuk di tahun 2013, waktu itu masih kuliah, ada program kewirausahaan. Saya coba kesempatan itu untuk memdirikan SOM. Ternyata sektor pertanian kalau bisa digabungkan dengan ilmu pengetahuan yang saya dapat di kuliah, di manajemen dengan baik, ternyata hasilnya juga tidak mengecewakan, tidak istilahnya kalah dengan profesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari lantai 2 Universitas Amikom, Yogyakarta, 92,3 MQFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di malam hari ini kita akan belajar dari sosok Mas Sofyan Adi Cahyono, salah satu sosok inspiratif yang terlahir dari keluarga petani sahabat MQFM, dan tumbuh di lingkungan pertanian yang sejuk di desa Sidomukti, Kopeng, Jawa Tengah. Membuat pemuda yang kerap di sapa Vian atau Mas Vian ini tak asing lagi bergelut di bidang pertanian, menjadi pelopor kelompok tanian juga, namanya Citra Muda yang telah dibentuk sejak 2015 sahabat MQFM. Mas Vian juga sudah merangkul pemuda-pemuda desa sahabat MQFM, yaitu pemuda desa Getasan yang memproduksi sayuran organik yang ditanami sekitar 60 varietas dan pada lahan 10 hektare dengan omset 300-400 juta per bulan. Masya Allah, Mas Sofyan ini juga berinisiatif menggarap lahan petanian keluarganya dengan menggunakan konsep organik karena berawal dari keprihatinan yang pertama terhadap kondisi pertanian di Indonesia. Petani cenderung konsumtif membeli pupuk dan pesticida sintesis tanpa memperhitungkan dampak pada ekosistem pertanian. Sehingga dampaknya, sahabat MQFM, banyak petani juga yang gan ya, beralih ke pertanian organik. Padahal, kalau kita ketahui, sistem pertanian organik memiliki analisis biaya produksi yang lebih rendah karena tidak ada biaya pembelian pupuk ini ya, tentunya. Dan juga pesticida sintetis ya, kemudian membuat keuntungan petani semakin meningkat. Lalu, bagaimanakah seorang Sofyan membentuk kelompok tani yang mengusung konsep organik dan juga bagaimana membawa kemarinan dari desa tempat tinggalnya melalui pertanian? Kisah inspirasi bersama Mas Sofyan Adi Cahyono, owner sayur organik Merbabu dan duta petani milenial Indonesia. Kita akan sampai di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Fyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Fyan. Selamat malam. Selamat bermalam ahad ya, Mas Fyan ya. Kita malam ahadnya, malam minggunya ini on air ya. Dan juga kalau saya di studio, ini Mas Fyan dengan backgroundnya di depan sepertinya lahan hidroponik ya. Ini lahan organik ini, Mas. Organik ya, Mas ya. Karena saking rapinya kayak hidroponik. Iya, kalau terlihat. Dan sangat cerah begitu ya. Ada merah, kuning, hijaunya. Full color ya. Insya Allah dengan sahabat MQ juga di malam hari ini. Membuat yang menonton di Youtube nih, Mas Fyan ya. Menjadi semangat juga untuk menjadi petani milenial. Walaupun lahan tadi ya. Cukup justut juga ya di Indonesia ya, Mas Fyan ya. Apalagi sekarang, kalau di perkotaan, ini tidak kemungkinan kita juga untuk bisa bercocok tanam begitu ya. Insya Allah. Baik Mas Fyan, boleh dong diceritakan di awal sejak kapan nih memulai budidaya atau bertaninya, sahabat MQ ya. Untuk sahabat MQ juga nanti inspirasinya juga seperti apa? Mas Fyan boleh bagikan juga. Awal mulanya seperti apa, Mas Fyan? Iya. Untuk organik itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2007. Jadi dimulai, dirintis oleh Bapak saya. Tapi kurang lebih berjalan sampai tahun 2013. Jadi kurang lebih sudah 5 tahun berjalan itu tidak bisa berjalan bagus. Mereka cenderung mengalami kemunduran di mana kita bertanam organik, tapi sayumnya tetap dijual ke Tengkulak. Berarti ada yang salah di situ. Dalam artian yang salah adalah di pemasarannya. Sehingga saya mencoba masuk di tahun 2013, waktu itu masih kuliah, ada program kewirausahaan. Saya coba kesempatan itu untuk memberikan SOM yang berjalan sampai saat ini, yang tujuannya itu untuk menjual sayuran organik yang Bapak saya tenang. Sehingga kita bisa memberikan nilai, mempunyai nilai tawar. Baik, kemudian yang sampai Mas Fian ini memutuskan ini, mungkin ada perjalanan ketika sampai saat ini menjadi petani organik begitu ya. Perjalanan hidup seperti apa yang Mas Fian rasakan ini? Yang pernah Mas Fian rasakan? Kemudian sampai pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan usaha orang tua juga kan akhirnya ya. Ini seperti apa Mas? Perjalanan atau ada kisah di prosesnya? Iya, jadi mungkin seperti pada remaja atau kalangan milenial pada umumnya ya. Jadi waktu itu, waktu saya SMA itu, saya nggak mau kalau istilahnya menjadi petani, Mas. Karena kita, saya sudah kecil, sudah tahu pahit manisnya petani, tapi ternyata banyak pahitnya waktu itu, sehingga saya pesimis jadi petani. Tapi berkat dorongan dari orang tua, jadi dorongan yang sangat kuat, jadi bisa dikatakan sebagai paksaan orang tua, kamu mau tidak mau harus bertani. Nah, itu. Terus kemudian saya melihat peluang bahwa kita punya lahan yang luar biasa, tinggal bagaimana memanajemennya supaya memiliki hasil yang optimal. Nah, dari situ saya tertantang. Kemudian juga melihat lingkungan sekitar kami yang nutabene-nya petani, tapi menyepelekan istilahnya, wah, kamu kok kuliah di pertanian ini emang mau? Sampai kapan? Itu yang menjadi penyemangat saya justru. Membuktikan bahwa ternyata sektor pertanian, kalau bisa dikabungkan dengan ilmu pengetahuan yang saya dapat di kuliah, di manajemen dengan baik, ternyata hasilnya juga tidak mengecewakan, tidak istilahnya kalah dengan profesi yang lain, dan justru akan menjadi sebuah yang keren. Itu kisah saya yang paling bertanya. Baik, ini kan banyak juga stigma-stigma yang masih kurang, yang masih negatif ya dikangan masyarakat, apalagi yang memang itu notabene memang di istilahnya adalah rumah kita sendiri ya, Mas. Iya, sama-sama petani. Tuan rumah lah ya, begitu ya di daerahnya sendiri, dan memang itu potensi sebenarnya yang bisa kita manfaatkan ya, untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Nah ini kalau boleh tahu dulu berarti kan kuliah pertanian tadi ya, Mas Fian ya. Kuliah pertanian, jurusannya apa Mas Fian? Saya kuliah di jurusan Agro Teknologi Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Masya Allah, Agro Teknologi ya? Agro Teknologi. Cocok Mas Pertanian ya. Jadi ini kalau dulu ada sebutan juga ya, orang-orang yang kuliah, mahasiswa yang kuliah di pertanian, bahkan untuk memotivasinya, dosen-dosen pun bilang, kalian nanti akan menjadi petani berdasi begitu ya. Dan memang itu gimana nih Mas, kalau Mas Fian sendiri dengan akhirnya, sampailah juga ya dengan petani berdasi ini, memang benar-benar terwujudkan juga akhirnya ya Mas ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kemudian kenapa nih? Ada alasan lain tidak nih Mas Fian ya? Terjun ya langsung ya ke dunia pertanian, apakah ini salah satu usaha Mas Fian juga, ikhtiar juga untuk memajukan, untuk mengajak anak-anak muda supaya bertani juga? Atau ada misi lain di baliknya? Ya, benar. Jadi kami kenapa memilih pertanian organik itu, utamanya adalah dari segi keprihatinan, di mana saudara kami, para petani pada umumnya, itu kan tidak lepas. Baik, Mas Fian masih... Yang namanya pesticida agennya sintetis, tadi yang sudah disebutkan, dan apabila para petani secara terus berpengar menggunakan pesticida, jadi takutnya mereka sakit. Sehingga harapan kami dengan pertanian organik, hasilnya juga tidak kalah bagus, bisa memotivasi pertani yang lain untuk berhali ke pertanian organik. Ya, itu ya. Memang zat-zat kimia itu sudah terbukti ya, tidak baik ya. Walaupun nanti kita boleh tanya-tanya juga ya, cara bertandingnya ini seperti apa? Kalau organik ya? Atau ada perbedaan kah? Sahabat MQ, dimanapun berada, Anda boleh sharing juga di malam hari ini ya. Yang pernah mencoba ya, Mas Fian nih, sahabat MQ, mungkin pendengar juga di malam hari ini, ada yang pernah mencoba bertanimen dengan anorganik begitu ya, dan juga mungkin ada yang organik juga tekniknya. Silahkan bisa berbagi, kita sharing-sharing di malam hari ini sahabat MQ, mungkin ada juga keluhan-keluhan, bagaimana kiatnya menjadi petani organik yang sukses ya, apalagi Mas Fian ini masih muda sahabat MQ ya, Masya Allah. Dan kalau tadi terkait masih visi begitu ya, ada misinya juga, Mas Fian melihat ada potensi di masa depan kah, ini di dalam dunia pertanian organik ini? Iya, jadi pertanian organik kan menawarkan kesehatan, dan kita saat ini tak tahu bersama bahwa, yang tidak kita duga-duga sebelumnya, bahwa tahun 2020 itu tempat kita juga tidak lepas dari yang namanya pandemi COVID-19. Nah ini menjadikan, sisi positifnya adalah, meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Nah ini yang menjadi peluang bahwa, makanan sehat ini menjadi salah satu hal yang penting, karena bisa menjaga imunitas, dan diharapkan terhindar dari virus COVID-19. Sehingga saat ini makanan-makanan sehat, salah satunya selayur organik, itu juga menjadi sebuah peluang bisnis yang menjanjikan. Iya, yang sehat ya, yang bergizi, apalagi dari alam langsung, dan memang alami, benar-benar alami, tidak dicampur dengan bahan kimia lagi, saat MQ ya. Indonesia juga dengan sumber daya alamnya yang luar biasa, ini juga sudah diharapkan menjadi lubung pangannya dunia. Nah, 25-40 tahun lagi. Nah, itu ada di tangan siapa? Ada di tangan para generasi milenial.